Intro Setelah melakukan pencarian hingga hari ketiga, Tim Basarnas mendapatkan informasi dari warga di distrik Sorong Kepulauan bahwa terdapat satu orang jenasa di hutan bakau Pulau Sob. Sambil menunggu kedatangan Tim Basarnas, warga kemudian mengevakuasi jenasa. Kemudian Tim Basarnas mengecek kembali kebenaran informasi tersebut bersama pihak amanan setempat untuk memastikan jenasa ini merupakan korban yang terseret arus pada dua hari yang lalu. Setelah mengetahui kebenaran informasi tersebut, jenasa korban kemudian dievakuasi ke Sorong. Dan warga masyarakat yang menemukan langsung mengevokasi ke kampung atau Pulau Sob. Dan kemudian kami menerima informasi itu yang diteruskan ke kami, tetapi kami harus ganti info dulu. Karena informasi itu kami dapat secara langsung. Sehingga kami menyampaikan ke lokasi untuk memastikan bahwa korban itu benar-benar A1 atau tidak. Nah ternyata sampai informasi itu datang, kami mendapatkan dokumentasi yang diberikan kepada tim belayu yang sudah menyampaikan ke kami bahwa korban benar-benar yang kami saat ini melaksanakan kegayaan. Saat tiba di halte dom, jenasa korban kemudian langsung dibawa ke rumah duka yang berada di kompleks Harapan Indah. Suasana harum menyambut kedatangan jenasa anak usia enam tahun yang hilang pada dua hari lalu. Akibat jatuh ke dalam parit dan terseret arus. Pulau Rabat Layeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat